Intro Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali menikmati hari baru karunianya Kita akan memulai aktivitas kita Tapi sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan Dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 20 Mei 2022 Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak Sorgawi, Bapak yang empunya kehidupan kami Kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan Jika Engkau memperkenankan kami beristirahat dengan baik sepanjang malam Dan pagi ini Tuhan sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh sehat Dengan penuh keberkatan baru Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu secara bersama-sama Mohon kepadamu Tuhan Dengan kuat kuasa roh kudus Kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu Bersabdalah kepada kami Tuhan Kami siap dan rindu untuk mendengar bahkan melakukan firman Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Jemaat Tuhan Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini Terambil dari kisah para rasul pasal 16 Ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12 Kisah para rasul 16 Ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12 Judul perikau pembacaan kita Paulus menyeberang ke Makedonia Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul Dan para penatua di Yerusalem Dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya Mereka melintasi tanah Phrygia dan tanah Galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya Katanya Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang di sana Lalu kami bertolak dari Troas Dan langsung berlayar ke Samotrake Dan keesokan harinya Tibalah kami di Neapolis Dari situ kami ke Filipi Kota pertama di bagian Makedonia ini Suatu kota perantauan orang Roma Di kota itu kami tinggal beberapa hari Amin Sedang Jemaat Bapak Ibu kekasih Tuhan Tema renungan kita pada pagi hari ini Yaitu Hidup dalam tuntunan roh kudus Hidup dalam tuntunan roh kudus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Pernahkah Anda melakukan perjalanan Ke suatu tempat Yang Anda rindukan Tetapi akhirnya Anda berbalik Arah ke tempat yang lain Karena di tempat itu Ada sesuatu yang lebih menarik Sedara-sedara Paulus dan Silas Melakukan perjalanan misi Dari kota ke kota Menyampaikan pesan dan ajaran Dari para rasul Agar Jemaat dapat bertumbuh Dalam imannya Dalam perjalanan mereka menuju Asia Paulus mendapatkan penglihatan Bahwa ada seorang Makedonia Yang berseru-seru minta tolong Menyeberanglah kemari Dan tolonglah kami Dengan penglihatan itu Paulus berkesimpulan Bahwa Allah memanggil mereka Untuk memberitakan Injil Kepada penduduk Makedonia Mereka berlayar melalui Samotrake Dan sampai di Neapolis Kemudian Filipi Keduanya merespons Panggilan Allah Sekalipun tantangannya Lebih besar daripada daerah Asia Mereka menunaikan Panggilan Allah itu Dengan setia Saudara-saudara Mungkin kita seringkali Mencoba mencari Arah hidup Berdasarkan Pengalaman sendiri Tanpa melibatkan Roh Kudus Sehingga kita berjalan Sesuai dengan Keinginan kita Kita hendaknya sadar Bahwa seberapapun Kita berusaha Maka akan ada saatnya Kita berhenti Dalam kejenuhan Dan ketidakmampuan kita Karena itu Melalui perikop hari ini Kita perlu belajar Taat pada tuntunannya Dan tidak mengeraskan hati Meneruskan rencana hidup kita Yang tidak mengandalkan Kuasa Roh Kudus Paulus dan Silas Telah menunjukkan kepada kita Bagaimana mereka Menghayati Karya Roh Kudus Bekerja Dalam pelayanan mereka Sehingga Mengubah Arah Perjalanannya Karena itu Percayakanlah hidup kita Kepada Roh Kudus Agar kita hidup Sesuai Petunjuknya Amin Jemaat Tuhan Mari kita Berdoa Bapak kami Dalam kerajaan sorga Kami sungguh bersyukur Kepadamu Tuhan Jika pagi ini Tuhan memberi kami Kesempatan Dan Tuhan Melayakkan kami Untuk kembali Merenungkan Firman Terima kasih Tuhan Untuk firman Yang sudah kami Dengarkan Mengingatkan kami Untuk mempercayakan Kehidupan kami Kedalam tangan Kuasa Tuhan Bahwa dalam setiap Berencana Dan juga menjalani Kehidupan kami Biarlah kuasa Roh Kudus Yang mengarahkan Kami Sesuai Dengan rencana Dan rancangan Tuhan Bapak di sorga Mampukan kami Selaku jemaatmu Untuk senantiasa Berjalan Ke arah Dimana Tuhan Menuntun kami Pagi hari ini Tuhan Dalam akan Memulai Aktivitas kami Kami Percaya Tuhan Menuntun Dan menyertai kami Karena itu Ya Tuhan Mohon Kepadamu Untuk terus Menguatkan kami Memberi kami Hikmat Untuk boleh Melakukan Semua Aktivitas kami Sepanjang Hari ini Jadikan kami Berkat Bagi orang-orang Di sekitar kami Sepanjang Hari ini Mohon Kepadamu Tuhan Mengaruniakan kami Kemampuan Untuk Untuk melakukan tugas Tanggung jawab kami Dengan baik Dengan percaya Bahwa yang kami Lakukan Adalah Tanggung jawab Yang Tuhan Sudah percayakan Kepada kami Pagi ini Tuhan kami Berdoa Kepadamu Untuk seluruh Anggota Jemaatmu Tuhan Dalam Rumah tangga Mereka Masing-masing Mohon Tuhan Memberkati Mereka Dalam tugas Pekerjaan Yang Tuhan Sudah anugerahkan Demikian Juga Dalam Keluarga Mereka Masing-masing Tuhan Kiranya Memberkati Segala Pergumulan Hidup Jemaatmu Tuhan Mohon Kepadamu Engkau Yang Senantiasa Hadir Bersama-sama Dengan Mereka Mengatasi Setiap Pergumulan Hidup Kami Mendoakannya Tuhan Jemaatmu Yang Saat Ini Dalam Kelemahan Tubuh Karena Penyakit Baik Yang Ada Di Rumah Maupun Yang Ada Di Rumah Sakit Mohon Tuhan Engkau Melawat Mereka Sembuhkan Mereka Susu Dengan Kasih Karuniam Kami Mendoakannya Tuhan Jemaatmu Yang Akan Bekerja Sepanjang Hari Ini Berikan Kemampuan Berikan Hikmat Sehingga Bekerja Dengan Penuh Sukacita Demikian Anak-anak Kami Tuhan Yang Sudah Mulai Masuk Dalam Bangku Sekolah Setiap Hari Mereka Berada Di Bangku Sekolah Tuhan Kiranya Memberkati Sehingga Mereka Belajar Dengan Tekun Senantiasa Menjadi Anak-anak Yang Berkenan Kepadamu Tuhan Jadikan Anak-anak Kami Menjadi Anak-anak Yang Takut Akan Tuhan Menjalani Hari-hari Mereka Dalam Lindungan Dan Penyertaan Tuhan Bapak Bapak Dalam Kerajaan Sorga Kami Berdoa Kepadamu Tuhan Untuk Semua Hamba Tuhan Para Pendeta Gerija Toraja Yang Saat Ini Mengikuti Konvensi Bersama Di Makassar Berkati Setiap Pelayan-pelayan Tuhan Dalam Memperlengkapi Diri Mereka Masing-masing Biarlah Semua Boleh Dilakukan Dengan Sukacita Kembali Ketengah-tengah Jemaah Juga Dengan Penuh Sukacita Mengangkat Pelayanan Yang Tuhan Sudah Percayakan Bapak Dalam Sorga Berkati Pemerintah Kami Tuhan Baik Dari Tingkat Pusat Sampai Kedairah Kami Disini Berkatilah Mereka Ya Tuhan Supaya Mereka Boleh Memerintah Dengan Bijak Boleh Melakukan Pelayanan Mereka Dengan Rasa Takut Akan Tuhan Bapak Dalam Kerajaan Sorga Seluruh Rangkaian Kehidupan Kami Sepanjang Hari Ini Kami Serahkan Kedalam Tangan Kasih Tuhan Menuntun Kami Tuhan Menjaga Kami Jauhkan Karim Dari Berbagai Mara Bahaya Supaya Dengan Selamat Kami Pergi Dan Pulang Kerumah Memperlengkapi Kita Mengangkat Tugas Pelayanan Kita Sepanjang Hari Ini Aktivitas Kita Boleh Berjalan Dengan Baik Dalam Tuntunan Penyertaan Tuhan Selamat Beraktivitas Tuhan Memberkati Shalom Sampai 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 Terima kasih telah menonton!